Jaksa penuntut umum hari ini akan bacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan yang diajukan dalam terdakwa obstruction of justice, kasus Brigadier Joshua. Sebelumnya, ke-6 terdakwa selaku mantan nagbuah Ferdi Sambo telah membacakan pembelaan masing-masing atas tuntutan Jaksa. Lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Joshua Huta Barat kembali digelar. Majelis Hakim mendengarkan pembacaan replik atau tanggapan Jaksa penuntut umum atas nota pembelaan yang diajukan oleh ke-6 terdakwa perkara obstruction of justice. Hasilnya, Jaksa penuntut umum menolak pembelaan dari terdakwa Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Juk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Sementara itu, meski Irfan Bidianto tidak mengajukan duplik, namun Jaksa penuntut umum tetap membacakan replik terhadapnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan replik terdakwa Arief Rahman Arifin, SIKMA, beserta tim penyiasat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian replik tersebut tidaklah memiliki dasar yuridisi yang kuat yang dapat digunakan untuk mengugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk satu, menolak seluruh peledoy dari tim penyiasat hukum terdakwa Arief Rahman Arifin, SIKMH, dan peledoy dari terdakwa Arief Rahman Arifin, SIKMH. Sebelumnya ke-6, mantan perwira polisi ini telah membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara perintangan penyidikan Brigadir Yosua. Dalam perkara obstruction of justice, lima terdakwa dituntut hukuman pidana yang berbeda-beda. Agus Nurpatria dituntut hukuman pidana tertinggi, yakni 3 tahun penjara. Kemudian Cukbut Ranto dan Baikuni Wibowo dituntut pidana 2 tahun penjara, sementara Arief Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut pidana 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Novan Bikusuma, AINews, Lamporkan.